Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Luluk Bunda Alvarisi seperti biasa disini aku mau share resep jualan yang unik, menarik, simple dan kekinian cocok dititipkan di warung-warung atau cocok dijadikan ide jualan bagi ibu rumah tangga kali ini aku mau buat sale pisang yang super crispy tapi tetap lumer nah teman-teman penasaran kan gimana cara buatnya langsung aja yuk kita akan buat sama-sama langsung aja kita siapkan pisangnya disini aku pakai 2 sisir kebetulan ini kita pakai jenis pisang burung ya dan untuk teman-teman biasanya kalau untuk pisang sale itu pisang awak gitu ya langsung aja pisangnya akan kita kopasin satu per satu jadi kalau kalian mau pakai jenis pisang apa aja boleh ya yang penting pisangnya sudah benar-benar matang setelah selesai kita kupas semuanya langsung aja pisangnya kita belahin karena pisangnya ini mungil-mungil banget ini cukup saya belah jadi 2 bagian atau bisa kalian jadiin 4 atau 3 ya sesuai selera kalian kemudian kita susun dan ini kita potong-potong ya tipis-tipis bisa karena ini punya kucil banget jadi aku potong jadi 2 kalau kalian ingin lebih cepat kering bisa lebih tipis ya karena nanti ini jenis pisangnya ini mau aku bikin ngopong di dalam jadi ini aku sengaja potong jadi 2 nah kalau udah selesai semua kita potong langsung aja pisangnya ini kita jemur di tempat yang cuacanya puanas ya teman-teman kebetulan di tempatku ini panas banget jadi langsung aku jemur dan untuk tahap penjemurannya ini jemuran kedua hari maksudnya 2 hari kedua dan ini jemuran yang hari ketiga nah seperti ini ya teman-teman ini gulanya sudah mulai keluar dan aromanya harum sekali nah kalau sudah kayak gini nah karena disini mau aku buat yang jenis apa ngopong gitu ya nah ini udah mulai kirut-kirut alias udah mulai kering nah disini kan pisangnya ada setengahnya yang belakangnya belum kering jadi mau aku pipihkan biar benar-benar tipis dan nanti hasilnya suatu waktu digoreng bisa ngopong nah ini pisangnya kita susun di plastik biar gak lengket dan kita gila seperti ini nah teman-teman ini bagian bawahnya belum kering maka ini akan kita jemur satu hari lagi jika sudah benar-benar tipis bisa langsung kita pindahkan satu persatu jadi untuk proses penjemurannya itu disesuaikan aja dengan terik panas di tempat kalian masing-masing ya jadi bisa lebih cepat atau lebih lama nah kalau sudah selesai kita pipihkan kita akan pindahkan nah ini dia teman-teman hasilnya ini udah harum banget dan dimakan kayak gini pun rasanya sudah nikmat banget jadi bisa kita pindahkan di tempat penjemuran atau bisa juga kalian jemur ya biar nanti hasilnya benar-benar kering sempurna nah ini dia hasilnya ya setelah kita jemur tuh teman-teman gulanya sudah keluar dan aromanya mantep banget dan sekarang aku akan membuat tepung menjelupnya ada 10 sendok makan tepung ketan dan 5 sendok makan tepung tapioca 2 sendok makan gula pasir dan 1 per 4 sendok teh garam kemudian bahan kering kita aduk sampai rata disini aku masukkan 1 gelas air yang ukuran gelas kaleng jadul kayak gitu ya teman-teman kita masukkan semua lalu ini kita aduk sampai merata oh iya teman-teman kalau kalian punya vanili jangan lupa ya karena kebetulan punya kuabis jadi aku skip nah ini kita aduk sampai benar-benar larut dan teksturnya agak setengah encer gitu teman-teman nah kalau udah larut dan merata maka teksturnya akan seperti ini untuk melihat tekstur adonan nah kita ambil sendok nah seperti ini teman-teman adonannya ini sudah cukup pas banget ya langsung aja kita akan siapkan penggorengan siapkan minyak yang benar-benar panas gunakan api sedang kita masukkan satu per satu dengan bantuan cukup pakai tangan aja teman-teman seperti ini ini tangannya sudah dicuci bersih ya karena pisangnya imut-imut jadi agak lumayan lama ya teman-teman atau bisa juga kalian susun dua-dua gitu ya nah setelah masuk semuanya kita bolak-balik sampai merata jadi kita gunakan api sedang aja ya biar nanti itu matanya merata dengan sempurna dan tidak gosong karena kita pakai tepung ketan dan tepung tapioca maka warna putihnya ini akan lama ya teman-teman jadi coklatnya itu akan lama jadi untuk tahap pemasakannya ini agak lama ya karena kita gunakan api sedang bertujuan nanti matangnya sempurna, renyah, garing dan bisa tahan lama jika minyaknya sudah mulai tenang tandanya pisang crispy, salenya sudah matang langsung aja kita angkat dan bisa lagi kalian goreng tahap selanjutnya sampai dengan selesai dalam tahap penggorengan ini kalian bakalan ngiler banget karena aromanya yang manis, legit, dan harum banget nah ini dia teman-teman hasilnya garing renyah banget dan udah gak sabaran banget nih ingin nyobain nah ini dia hasilnya luarnya beneran crispy, garing renyah dalamnya lembut dan manis banget Masya Allah ini bikin nagih banget jadi kalau kalian pengen luarnya dalamnya garing sempurna potongannya bisa lebih tipis lagi dan ini dia teman-teman karena punya aku memang sengaja aku tebelin biar rasanya makin legit teman-teman luarnya ini garing crispy dalamnya lembut enak banget jika udah bener-bener dingin atau suhu ruang bisa kalian packing dengan gunakan standing post atau toples ya jadi wajib banget dicek suhunya jadi kalau suhunya masih panas jangan dimasukkan standing post atau toples agar nanti tidak amum atau melempom nah ini dia teman-teman kita dapatkan 2 piece standing post tapi sebelumnya udah banyak yang diditilin ya teman-teman nah kalian wajib cobain banget nih karena ini beneran enak banget untuk daya jual bisa disesuaikan di daerah teman-teman masing-masing di tempatku dengan standing post ini bisa dijual 10-15 ribuan oke teman-teman sampai sini dulu ya selamat mencoba semoga berhasil dan sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh